Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam Pemisah untuk menghindari kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB semua aparat terkait menandatangani fakta integritas. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa di Gedung Sate Bandung Rabu Sore. Ditemui usai Jawa Barat punya informasi atau japri di Gedung Sate Bandung Rabu Sore, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa mengatakan semua aparat yang terkait penerimaan peserta didik baru telah menandatangani fakta integritas agar PPDB berjalan dengan baik. Jika melanggar fakta integritas, aparat termasuk Kepala Sekolah dan Operator PPDB akan dikenai sanksi sesuai PP No. 53 tentang kepegawaian. Iwakarniwa juga berharap pola tersebut mendorong sekolah swasta, meningkatkan kualitas pendidikan, dan tidak lagi dikotomi antara sekolah swasta dan negeri. Dengan visi Jawa Barat juara lahir batin, dengan inovasi dan kolaborasi, base-nya yang menjadi base-nya adalah sekolah. Dan sekolah yang paling menentukan adalah sekolah di SMA-DASMK. Oleh karena itu kita ingin ini berjalan dengan baik, makanya seluruh aparat terkait dengan masalah PPDB itu dilakukan menggunakan fakta integritas. Termasuk Kepala Sekolahnya? Termasuk Kepala Sekolah bahkan Operator. Selain itu untuk memeratakan kualitas pendidikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat merotasi Kepala Sekolah dan Guru di Jawa Barat dengan tawaran promosi dan tunjangan. Pola karir guru juga dipersiapkan dengan pergub yang dijanjikan selesai dibuat dalam waktu dekat. Selain fakta integritas untuk menghindari kecurangan dalam PPDB, Dinas Kepenudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat menegaskan sistem PPDB akan menolak jika ada anak yang belum dewasa, tiba-tiba pindah domisili tanpa didampingi orang tuanya. Kalau yang sekarang kan sudah tidak mungkin lagi ya, karena ada saat 6 bulan itu sudah diantisipasi dengan saat sudah, kakaknya sudah 6 bulan. Tapi kalau misalnya sudah menyiapkan dari 6 bulan sebelumnya, ini tentu juga kita akan melihat kabupaten-kakaknya itu atau kakaknya itu mempunyai aturan. Karena seorang anak di bawah umur tidak bisa pinjak sendiri. Zonasi untuk PPDB SMA telah ditetapkan pada 24 April, dilanjutkan dengan pendaftaran PPDB pada 17 hingga 22 Juni, verifikasi uji kompetensi 24 hingga 26 Juni, daftar ulang pada 1 hingga 2 Juli, serta tahun ajaran baru pada 15 Juli 2019. Budi Hartati, Bandung TV.